haleluya kita bersyukur bahwa kasih setia Tuhan terus hidup dalam hidup kita amin bapak saudara mari bersama-sama dengan sukacita kita datang kepada Tuhan Yesus bertepuk tangan bapak saudara sama-sama kemarin haleluya mari katakan Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia karyamu kasihmu yang tergulia tiada terselami besar dan ajaib perbuatanmu kau beri hidupmu bagi diriku tiada yang sepertimu kau berkuasa selamanya ku puji kau selalu sama-sama oh betapa dalannya betapa lebarnya kasih setiamu oh oh tiada bandingannya tiada duanya tiada seperti kau Yesus Yesus Tuhanku wuuh Kasihmu yang terus kau curahkan bagi kami kami bersuka cita ya Tuhan mari bersama-sama oh Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia karyamu kasihmu yang tergulia tiada terselami tiada terselami besar dan ajaib perbuatanmu kau beri hidupmu bagi diriku amin tiada yang sepertimu kau berkuasa selamanya ku puji kau selalu oh oh betapa dalamnya betapa lebarnya kasih setiamu oh 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 tiada bandingannya tiada duanya tiada duanya tiada sepertiga oh 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 betapa dalamnya amin betapa lebarnya kasih setiamu Tuhan kasih setiamu Yesus Yesus oh oh tiada bandingannya tiada duanya tiada seperti kau anugerahmu ya Tuhan anugerahmu selalu baru oh oh tiada berkesudahan oh oh betapa dalamnya betapa lebarnya kasih setiamu boleh yang katakan kita sama-sama oh tiada bandingannya tiada duanya tiada sepertiga sama-sama oh oh betapa dalamnya betapa lebarnya oh kasih setiamu oh 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 tiada bandingannya tiada duanya tiada sepertiga Yesus Tuhanku oh 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 Boleh lambatkan tangan Bapak Ibu sama-sama yuk Yesus Tuhan ku Sorang-sorang bagi Tuhan Yesus yuk Bapak Ibu saudara Sorang-sorang haleluya Jesus Betapa heran kasih-Mu besar bagi setiap kami ya Tuhan Betapa dalam, betapa tinggi dan lebar Tuhan Yesus kasih-Mu anugerah-Mu bagi setiap kami Sebab Tuhan yang sempurna, Tuhan yang terus memakai kami Mari Bapak Ibu saudara hari-hari ini Biarlah kita datang kepada Tuhan Yesus dalam penyembahan kita Biarlah kita dipakai untuk menyenangkan hatinya Tuhan Yesus Mari sembah dia, mari tinggikan namanya Datang dalam hadiratnya selalu dalam penyembahan kita Mari datang dalam hadiratnya lebih lagi Mari dalam keadaan Bapak Ibu saudara di mana pun berada Mari sembah dia Haleluya Kami datang menyembah-Mu ya Tuhan Kami datang menyembah-Mu ya Tuhan Kau yang layak kami tinggikan Tuhan kau sempurna Dalam rencanamu dan karyamu Ku serahkan hidupku Murnikan dengan romu Katakan Tuhan kau sempurna Tuhan kau sempurna Amin Dalam rencanamu dan karyamu Ku serahkan hidupku Murnikan dengan rohmu Hidupku Hidupku menggenapi firmanmu Tanda mujizat Sertai tiap langkahku Kau bersamaku Di dalamku Jadi bukti kebesaranmu Oh Jesus Kau sempurna Kau sempurna dalam hidup kami sama-sama katakan Tuhan kau sempurna Amin Dalam rencanamu dan karyamu Ku serahkan Ku serahkan hidupku Murnikan dengan rohmu Hidupku menggenapi firmanmu Amin Tanda mujizat Tanda mujizat Sertai tiap langkahku Sertai tiap langkahku Kau bersamaku Amin 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 Tuhan Tanda mujizat Sertai tiap langkahku Kau bersama Tidak berhampus Jadi bukti Hidupku menyenangkanmu Hidupku mengenapi firmanmu Tandamu Cizat Sertai tiap langkahku Kau bersama Aku Cizat Jadi bukti Boleh musik saja Mari kita menyembah Tuhan Bersama-sama Bapak yang bersubah Oh Oh Kami melihat tanda Mujizat Itu terus menyertai kehidupan kami Bapak ibu sudah di mana pun berada Mari sembah dia Tinggikan namanya Mari dengan segenap hati kita Ini hidup kita Mari perkatakan kepada Tuhan Yesus Hidupku mengenapi firmanmu Tandamu Cizat Sertai tiap langkahku Kau bersama Bersama ku Di dalam ku Jadi bukti Bukti kebesaranmu Mari katakan hidup kami ya Tuhan Hidupku mengenapi firmanmu Amin Tuhan Tandamu Tandamu Cizat Tandamu Cizat Sertai inti yang Yesus Kau bersama ku Jadi bukti kebesaran-Mu Ini hidup kami Tuhan Hidupku mengenapi firman-Mu Tandamu cinsat Sertai tiap langkah-Mu Kau bersamaku di dalamku Jadi bukti kebesaran-Mu Hidupku mengenapi firman-Mu Tandamu cinsat Sertai tiap langkah-Mu Kau bersamaku di dalamku Tuhan ini hidup kami bersama-sama Bapak Ibu Hidupku mengenapi firman-Mu Tandamu cinsat Sertai tiap langkah-Mu Kau bersamaku di dalamku Boleh sekali lagi Bapak Ibu Kami mengangkat tangan kami Hidupku ya Tuhan Hidupku mengenapi firman-Mu Tandamu cinsat Tandamu cinsat Sertai tiap langkah-Mu Kau bersamaku di dalamku Jadi bukti Jadi bukti kebesaran-Mu Kau bersamaku ya Tuhan Kau bersamaku di dalamku Jadi bukti kebesaran-Mu Kau bersamaku Di dalamku Jadi bukti kebesaran-Mu Bukti kebesaran-Mu Tuhan Kami menyambang Yesus Bukti kebesaran-Mu Bukti kebesaran-Mu Tuhan Yesus Tuhan Yesus Bapak Ibu Bapak Ibu Sudara bebas menyembah dia Mari menyembah dalam robang Klikkan iman kita sama-sama Dimanapun berada Bapak Ibu Klikkan iman kita Haleluya Haleluya Mari sempat dia Mengalir 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 Kuah Sambu Ya Tuhan, Ya Tuhan Engkau sedang membuka pintu-pintu yang tertutup Ya Tuhan Engkau sedang membuka mujizatmu dalam hidup kami Ya Tuhan Ya Tuhan, Yesus Ya Tuhan, Yesus Dia Raja, Tuhan Yesus Yang menyertakan mujizatnya Yang menyertakan hari kebaikannya Ya Tuhan, Ya Tuhan Kami bersyukur buat kebaikanmu Kami bersyukur buat kebaikanmu Mari nikmati hadiratnya mengalir Ku mengalir, Yesus Yes, Lord Bersyukur selalu atas kebaikanmu Tiada berubah Kasimu Dan anugerahmu Berlimpah atasku Tiada alat Sepertimu Bersyukur Bersyukur selalu atas kebaikanmu Tiada berubah Tiada berubah Kasimu Dan anugerahmu Berlimpah atas kebaikanmu Berlimpah Tiada alat Sepertimu Sepertimu Yesus Mari bersama-sama Bersyukur selalu atas kebaikanmu Tiada berubah Tiada berubah Kasimu Dan anugerahmu Berlimpah atasku Tiada alat Bersyukur 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 selalu atas kebaikanmu Tiada berubah Kasimu Dan anugerahmu Berlimpah atasku Tiada alat Sepertimu Tiada alat Sepertimu Tiada alat Tiada alat Sepertimu Yesus Sebab tidak ada Tuhan yang dasyat Seperti Tuhan Yesus Bolehkah kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Dalam ucapan syukur Bapak Ibu Saudara Haleluya 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 Bapak 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 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak 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 Juga untuk pelaksana harian gembala kami Bapak Pendeta Beni Gunawan Tuhan juga yang mengurapi Memberkati Hambamu ini dan seluruh keluarga besarnya Bapak Pengurapan yang baru terus mengalir juga buat hambamu ini Terus dipakai lebih dahsyat lebih luar biasa lagi Di dalam pelayanannya Terus bawa Lebih lagi Terima kasih ya Bapak Kami juga terus berdoa Melepaskan berkat Bagi kelima wakil gembala di rayon dua ini ya Bapak Bapak juga yang mengurapi Hambamu ini ya Bapak Pengurapan yang baru Terus memenuhi hambamu ini ya Bapak Terima kasih Bapak Berkati seluruh keluarga besarnya Berkati pelayanannya Bapak Terima kasih Bapak Dan kami juga terus berdoa bagi umatmu Tuhan Jemaat di rayon dua ini khususnya Bapak Mari Bapak Kau yang berkati Lawatanmu luar biasa Atas umatmu ini ya Bapak Terlebih di hari-hari ini Apapun yang sedang mereka hadapi Bapak kau yang terus mencurahkan berkat-berkatmu atas mereka Pergumulan demi pergumulan yang mereka hadapi Semuanya kami serahkan dalam tanganmu Bapak Kau yang menyatakan kasihmu bagi setiap mereka Bapak Dan kau yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi umatmu ini Bapak Terima kasih Bapak Oralabara Kami juga terus berdoa bagi bangsa kami Indonesia Bapak Kami bersyukur ya Bapak Kami boleh melewati pemilu di tahun 2024 ini dan luar biasa Ada penyertaan, ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa Terima kasih ya Bapak Dan kau juga memberkati terus keamanan, ketertiban di seluruh wilayah Indonesia ini Bapak Ada sukacita, ada damai sejahtera yang terus melingkupi negeri kami Bapak Terima kasih ya Bapak Dan juga untuk para pemimpin bangsa kami saat ini Untuk Bapak Presiden Joko Widodo Dan Wakil Presiden Pak Maruf Amin Beserta seluruh jajaran pemerintahnya dari pusat sampai daerah ya Bapak Engkau yang terus urapi Hambambamu para pemimpin negara kami ini Bapak Ada roh hikmat, ada roh takut dan gentar akan kau Yang terus menuhi mereka, menguasai mereka Bapak Terima kasih ya Bapak Terima kasih ya Bapak Kami serahkan bangsa ini ke dalam tanganmu Bapak Engkau yang senantiasa mengasihi dan memberkati negeri kami ini Terima kasih Bapak Segala pujian, segala hormat, kemuliaan, kuasa dan syukur Kami kembalikan hanya kepadamu Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Syukur selalu Atas kebaikanmu Tiada berubah kasihmu Tiada berubah kasihmu Dan anugerahmu Berlimpah Atasku Tiada 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 Allah Tiada Tiada Allah Sepertimu Yesus Haleluya Haleluya Kita harus bangkit Menjadi teranglah Bangkit dan menjadi teranglah Ada satu hal yang harus semua anak Tuhan lakukan dalam kehidupan Menjadi terang, menjadi garam Menjadi terang artinya bahwa orang-orang boleh melihat terang itu dalam kehidupan kita Boleh melihat pelita itu dalam kehidupan kita Mereka bisa melihat sesuatu yang menyala dalam kehidupan kita Dan seringkali waktu kita mendengar menjadi terang, kita langsung memikirkan hal-hal yang besar Kita langsung fokus kita adalah hal-hal yang luar biasa Yang bisa dilakukan oleh orang-orang besar yang saat ini dilakukan Mungkin kita berpikir bahwa melakukan hal besar menjadi terang itu adalah kita berkotbah Menjadi terang itu adalah kita melakukan hal-hal yang luar biasa Yang dilihat oleh banyak orang Yang bisa dinikmati oleh banyak orang Yang menjadi fokus kita mungkin mimbar Yang menjadi fokus kita adalah kerumunan orang banyak Tapi hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan menjadi terang Kita bisa dimulai, kita bisa mulai dengan hal yang kecil Kalau boleh saya kasih judul, share saya hari ini adalah Small Things Matters Hal-hal yang kecil yang sebenarnya berarti Hal-hal yang kecil yang sebenarnya penting Bapak-Ibu Saudara, kalau ada satu istilah dalam bahasa Indonesia yang berkata Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit Banyak orang besar, banyak orang yang diberkati Tuhan sekarang kita bisa melihat Dan kalau kita tanya kepada mereka Apa yang mereka raih saat ini Apa yang mereka capai selama ini Apa yang sudah mereka dapatkan saat ini Adalah sesuatu yang mereka raih Mereka capai dengan pelan-pelan Sedikit demi sedikit demi sedikit Dan hasilnya mereka boleh nikmati sekarang Yang kita mau belajar saat ini adalah Mari kita perhatikan hal kecil dalam kehidupan kita Mari kita perhatikan Small Things yang sebenarnya berarti Small Things Matters Hal-hal kecil yang sebenarnya berguna Hal-hal kecil yang sebenarnya berarti Hal-hal kecil yang sebenarnya Justru penting untuk kita mencapai hal yang lebih besar Dalam ayat Matius 25 ayat 21 Ini adalah perkataan Tuhan kepada murid-muridnya Yang menggambarkan perumpamaan Dikatakan dalam Matius 5 ayat 21 Maka kata tuanya itu kepadanya Baik sekali perbuatanmu itu Hai hambaku yang baik dan setia Engkau telah setia dalam perkara kecil Maka aku akan memberikan kepadamu Tanggung jawab dalam perkara yang besar Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu Saya percaya tuanya ini Mengetahui kemampuan masing-masing hambanya Makanya dia memilih untuk mempercayakan 5 Kepada yang seorang Dia mempercayakan 2 kepada yang seorang Dan juga mempercayakan 1 kepada yang seorang Dia tahu kemampuannya Karena dia bergaul dengan para hambanya ini Dia tahu kemampuannya masing-masing Dan dia tahu Waktu dia percayakan Talenta-talenta itu Waktu dia kembali Dia akan mendapati Hasil Yang dihasilkan oleh Ketiga hambanya ini Bapak-Ibu Saudara Tapi Hal yang paling penting yang kita belajar Dari Apa yang dikatakan oleh Tuhannya Dalam ayat ini Tuhannya itu berkata kepada hamba-hambanya Baik sekali perbuatanmu itu Hai hambaku yang baik Dan setia Engkau telah setia Dalam perkara yang kecil Saya stop sampai disini Bapak-Ibu Saudara Apa yang diinginkan oleh si Tuhannya ini Saya percaya Tuhannya ini sebenarnya bisa Mempercayakan hal yang lebih besar Daripada cuma 5 talenta 2 talenta Atau 1 talenta Saya percaya Tuhannya ini Punya banyak Yang bisa dipercayakan Hal-hal yang sangat besar Hal-hal yang lebih besar Daripada yang cuma dipercayakan 5, 2, dan 1 Saya percaya Tuhannya ini Punya banyak untuk dipercayakan Tapi Yang dia cari Yang dia cari adalah Hamba-hamba Yang setia Dalam perkara kecil Small things Dia mencari Orang-orang Yang bisa dipercaya Dalam hal yang kecil terlebih dahulu Bapak-Ibu Saudara Dalam kehidupan kita Kita Harus mulai belajar Untuk setia Dalam perkara kecil Kita akan belajar Dari satu tokoh Yang namanya Daud Daud ini adalah Seorang anak Yang dari Seorang hamba Yang namanya Isai Daud ini punya kakak Yang tiga orang Yang menjadi tentara Di kerajaan Israel waktu itu Daud ini kenapa dia gak bisa jadi tentara Mungkin karena perawakannya Yang tidak sebesar kakaknya Mungkin ada satu standar Buat untuk menjadi seorang tentara Kerajaan Israel waktu itu Dan Daud Saudaraku, Bapak Saudara Waktu kakak-kakaknya Berlatih berperang Ataupun Pergi untuk perang Daud ini hanya tinggal bersama dengan bapaknya Bapaknya Dan bapaknya Menyuruh dia Untuk mengembalakan Kambing domba yang cuma 2-3 ekor Tapi tahukah Bapak Saudara Kisah seorang Daud Yang bahkan tidak bisa untuk menjadi seorang tentara di kerajaan Israel Yang bahkan Apa yang dia lakukan sehari-hari tidak terpandang Tidak bisa dipandang oleh manusia Manusia tidak memandang Apa yang dikerjakan Daud setiap hari Daud hanya mengembalakan Kambing domba yang 2-3 ekor Yang bahkan orang tidak lihat Dan dia cuma Setia untuk mengembalakan 2-3 ekor Dan saya yakin Waktu dia mengembalakan 2-3 ekor di padang Dia mungkin tidak tahu apa yang harus dia lakukan Dia berlatih musik Dia berlatih Mungkin saat itu yang ada dia cuma Dia berlatih umban Kalau kita bilang masa ini adalah ketepel Yaitu di mana Dia menggunakan batu untuk sebagai senjata Dia hanya mengisi kekosongan Waktu dia mengembalakan kambing domba Dia hanya berlatih Yaitu yang saya tadi bilang Dia berlatih musik Dia berlatih ketepel Itu yang dia lakukan setiap hari Setiap hari waktu mengembalakan Saya tidak tahu berapa jam dia mengembalakan Cuma di jam-jam itu Anggaplah dia mengembalakan selama 8 jam Jam 9 sampai jam 5 Selama 8 jam Dia hanya berlatih musik Dan dia hanya berlatih ketepel Tapi tahukah Bapak Bia Saudara Hari-hari yang dia lalui Pekerjaan yang dia lakukan Waktu dia mengisi kekosongan Sebagai penggembala Justru itulah yang membuat dia Naik ke atas Apa yang saya maksud Dengan naik ke atas Dengan hal yang kecil yang dia lakukan Waktu dia mengembalakan Dia cuma main musik Tiba-tiba Satu saat Raja Saul Diserang oleh roh-roh jahat Diserang oleh roh-roh iblis Dan pembantu dari Raja bilang Tuhan aku akan memanggil seorang yang bisa main musik Supaya roh iblis itu lalu daripada Tuhan Dan Raja Saul bilang Carikan aku orang yang bisa main musik Saudara tau siapa? Dia adalah Daud Apa yang Daud lakukan Waktu dia mengisi kekosongan Hal kecil yang Daud lakukan Waktu dia mengisi kekosongan Dalam mengembalakan kambing domba Yang cuma 2-3 ekor Dia berlatih musik Setiap hari dia berlatih musik Tapi hal kecil yang dia lakukan Justru membawa dia bertemu dengan Raja Membawa dia bertemu dengan orang nomor 1 Waktu di Kerajaan Israel Karena apa? Hal kecil yang dia lakukan Dan yang kedua Saya yakin waktu di pengemalaan Ada binatang-binatang yang berusaha mengganggu Domba yang cuma 2-3 ekor Makanya dia bilang Karena saya perawakannya kecil Saya harus mencari senjata Dan dia tidak punya pedang, tidak punya tombak Yang dia cari adalah ketepel, umban Dia berlatih menembak dengan batu Dia berlatih ketepel menembak dengan batu Dan saya yakin karena setiap hari dia latihan Setiap hari dia latihan Menembak dengan batu dengan ketepelnya Dan saya yakin Orang yang setiap hari belajar Mungkin awal-awal dia cuma menembak jarak 1 meter Minggu depannya dia berlatih dengan 2 meter Bulan depannya dia berlatih dengan 5 meter Setiap hari Bapak Ibu Saudara Pekerjaannya hanya mengembalakan Domba Dan dilatihan terus Dan saya yakin setelah bertahun-tahun Dia mengembalakan Saya yakin dia bisa menembak jarak 10 meter Dengan ketepatan yang sangat tepat Dan apakah Saudara tahu Hal kecil yang dia lakukan Waktu dia mengembalakan kambing Domba Membuat dia menjadi seorang pahlawan besar Waktu dia bertemu dengan seorang Goliat Yang baju perangnya saja Saya lupa Mungkin sekitar 7 kilo atau lebih Dan semua baju perangnya itu menutupi seluruh badan Dan hanya matanya saja yang kelihatan Tapi Saudara tahu Tuhan pakai keahlian Daud dalam bermain ketepel Walaupun Goliat yang kelihatan cuma matanya Sekitar matanya Tuhan bisa pakai Daud dengan kemampuan yang dia Peroleh waktu dia melakukan hal kecil Waktu dia sedang mengembalakan Domba yang cuma 2-3 ekor Dia latihan setiap hari bertahun-tahun Dan Tuhan pakai kemampuan Daud untuk bisa tepat Pada dahinya Goliat Dan waktu Daud melakukan itu Tuhan pakai dia Dan Daud jadi seorang pahlawan yang besar Hanya karena apa? Dia setia dengan perkara yang kecil Bapak-Ibu Saudara Sungguh Kita harus belajar Dalam kehidupan kita Bapak-Ibu Saudara Banyak hal-hal yang kecil Yang kita lakukan setiap hari Dari mulai kita bangun pagi Sampai kita mau kembali tidur Banyak hal yang kecil yang bisa kita lakukan Tapi taukah Saudara Waktu kita setia melakukannya Tanggung jawab yang kecil yang kita lakukan Tanggung jawab yang mungkin tidak dilihat orang seperti Daud Dia hanya mengembalakan 2-3 ekor Orang mana ada yang mau mengembalakan sedikit binatang Tapi Daud setia Waktu dia setia melakukan hal-hal kecil dalam kehidupannya Tuhan bekerja Karena apa? Persis seperti Tuhan Ia ini Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan Yang dicari oleh Tuhannya ini Saya takateng sekali lagi Bahwa Tuhannya ini punya banyak yang bisa dipercayakan Tapi dia mengetes ketiga orang hambanya ini Dia mengetes dulu Dia kasih 5, dia kasih 2, dia kasih 1 Dia cari orang yang setia dalam perkara yang kecil Dan waktu dia dapati Apa yang dikatakan Tuhannya itu? Maka aku akan mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar Bapak-Ibu Saudara Tuhan punya banyak hal Punya banyak yang bisa dipercayakan dalam kehidupan kita Baik itu dalam harta kekayaan Baik itu dalam pelayanan Baik itu dalam otoritas kekuasaan Tapi apa yang dicari oleh Tuhan? Siapa yang dicari oleh Tuhan? Yang dicari oleh Tuhan adalah orang-orang yang setia Dalam hal yang kecil Dalam perkara yang kecil Dalam tanggung jawab yang kecil Itu yang dicari Tuhan Orang mungkin Gampang untuk dipercayakan Wah saya mau perkara yang besar Tuhan Dia punya mimpi dipercayakan hal yang besar Tapi taukah Saudara? Seorang Tuhan yang baik Dia akan cari terlebih dahulu orang yang setia dengan perkara yang kecil Satu tokoh yang Yang saya mau bahas satu lagi adalah Yusuf Taukah Saudara? Yusuf Adalah seorang Anak Seorang Israel Yang punya sebelas saudara Dan dia Dijual oleh kakaknya Dijual oleh kakak-kakaknya Menjadi budak Dan oleh Si pembelinya ini dibawa ke Mesir Dan di Mesir Dia dibeli oleh seorang Pengawal kerajaan yang namanya Potifar Yusuf ini akhirnya jadi budak Jadi pembantu Di rumah Potifar Dalam kejadian 39 Ayat 2 Dikatakan Tetapi Tuhan menyertai Yusuf Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil Dalam pekerjaannya Maka tinggallah Ia di rumah Tuhannya Orang Mesir itu Saudara garis bawahi Selalu berhasil Dalam bahasa lain dikatakan He do It very well Dia melakukannya Lakukannya dengan sangat baik Saudara ku Yusuf ini adalah seorang pembantu Saya garis bawahi Seorang pembantu Di rumahnya Potifar Jadi waktu dikatakan Dia seorang yang selalu Melakukan very well Melakukan segala sesuatu dengan baik Di rumah Potifar Saudara Seorang pembantu apa sih yang dikerjakan? Dia hanya menyapu mungkin Mengepel Mencuci piring Membersihkan Lemari Atau membersihkan kamar tidur Atau Membersihkan WC Itulah yang dilakukan oleh seorang pembantu Hal yang kecil yang kadang orang gak Gak pandang Bapak ibu saudara Hal yang Lumrah dilakukan oleh seorang pembantu Di rumah tangga Tapi kenapa Tuhan sangat concern Tuhan menyertai Yusuf Sehingga Yusuf menjadi seorang yang Selalu melakukan segala sesuatu very well Dengan baik dalam pekerjaan Selalu berhasil Karena Yusuf tahu Ini hal kecil Dan dia harus setia Dalam melakukannya Waktu Yusuf dijual Oleh kakaknya Dia tinggal sebagai pembantu Dia melakukan segala sesuatunya dengan baik Dan Di rumah potifar Dia difitnah oleh majikannya Difitnah Bahwa Yusuf akan memperkosa Akhirnya Yusuf dijebloskan ke dalam penjara Apa yang Yusuf lakukan dalam penjara Disitu pun dikatakan Yusuf disertai Tuhan Sehingga kepala penjara Mempercayakan segala sesuatu kepada Yusuf Dalam ayat 23 Kejadian 39 ayat 23 Dan kepala penjara Tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf Karena Tuhan menyertai dia Dan membuat apa yang dikerjakannya Berhasil Bapak ibu saudara Yusuf ini narapidana Dia ada di dalam penjara bersama dengan semua narapidana lain Apa sih yang membuat dia berhasil? Sehingga kepala penjara mempercayakan segala hal dalam penjara kepada Yusuf Karena Yusuf melakukan segala sesuatu yang tugasnya dalam penjara Ya mungkin tugasnya Membersihkan WC Membersihkan sel-sel di penjara Mencuci piring Apa sih yang dilakukan oleh seorang narapidana di penjara? Tapi Yusuf setia Melakukan hal-hal yang tidak dipandang oleh orang Dan itu yang membuat Yusuf bertemu dengan Raja Fir'aun Itu yang membuat Yusuf bisa dipercaya oleh juru roti dan juru minuman Sehingga waktu Yusuf bertemu dengan Raja Dia bisa menafsirkan apa yang menjadi mimpi Raja Fir'aun Sehingga Yusuf menjadi Perdana Menteri Seorang narapidana dalam satu hari Bukan dalam satu hari Dalam satu jam Dalam satu menit Tiba-tiba dia menjadi seorang Perdana Menteri Seorang narapidana dalam satu menit menjadi seorang Perdana Menteri Karena apa? Karena Yusuf setia dalam perkara yang kecil Dia melakukan segala sesuatu very well Berhasil Dalam hal-hal pekerjaan sehari-hari Bapak Ibu Saudara Saya rindu Supaya kita semua yang mendengar sehar firman Tuhan ini Kembali untuk kita merenungkan Apa hal yang kecil yang harus kita setia atasnya Dalam pekerjaanmu Dalam rumah tanggamu Dalam pelayananmu Dalam apapun yang kau kerjakan Setialah dalam perkara yang kecil Apapun tanggung jawabmu saat ini Sekecil apapun Serendah apapun Lakukanlah dengan setia Karena pekerjaan yang kecil itu Tanggung jawab yang kecil itu Yang akan membuat engkau menjadi orang yang besar Menjadi orang yang bisa dipercayakan Tanggung jawab yang lebih besar Pekerjaan yang lebih besar Kekayaan yang lebih besar Waktu Tuhan Dapati engkau Setia dalam perkara yang kecil Sekali lagi saya ajak kita Untuk membaca ayat ini kembali Maka Kata Tuhannya itu Kepadanya Katakan Baik sekali perbuatanmu itu Hai hambaku yang baik dan setia Engkau telah setia dalam perkara kecil Dan aku akan memberikan kepadamu Tanggung jawab dalam perkara yang besar Masuklah dan turutlah Dalam kebahagiaan Tuhanmu Biar hari ini Bapak Ibi Saudara Saudara mendengar firman Tuhan ini Saudara akan kembali Introspeksi Koreksi diri Biar kita kembali kepada kasih yang mula-mula Apa itu kasih yang mula-mula? Kasih yang kembali kepada Kesetiaan kepada perkara yang kecil Saudara pertama kali bertemu dengan Tuhan Kasih mula-mula itu ada dalam hidupmu Kau setia melayani Apapun yang dipercayakan Termasuk mungkin cuman membersihkan kursi gereja Hal yang kecil saudara mungkin cuman Terima tamu di gereja Terima jemaat Atau mungkin saudara cuman seorang asir kolektan Atau mungkin saudara cuman mengatur parkir di gereja Ingat Kasih mula-mula Setia dalam perkara yang kecil Waktu kita kedapatan setia dalam perkara yang kecil Tuhan akan membawa engkau naik Memberikan engkau tanggung jawab yang lebih besar Perkara yang besar Kekayaan yang lebih besar Karena engkau didapati Sebagai orang yang setia dalam hal kecil Small things matter Hal-hal kecil yang ternyata penting Hal-hal kecil yang ternyata sangat berguna Karena apa? Itu menunjukkan seorang Karakter hamba Tuhan Hamba Tuhan yang sejati Dia adalah orang yang setia Apapun perkaranya Termasuk perkara yang kecil Mari kita berdoa Bapak Tuhan Bapak kami mengucap syukur hari ini Buat firman Tuhan Buat isi hatimu Yang boleh hambamu sampaikan Tuhan Tuhan aku berdoa Biar kirinya setiap hambamu Umatmu yang mendengar firman ini Mereka boleh kembali kepada kasih yang mula-mula Mereka boleh kembali menjadi hamba-hamba yang setia Dalam perkara-perkara kecil dalam kehidupan mereka Tuhan Apapun tanggung jawab yang mereka punya Apapun pekerjaan yang mereka terima saat ini Tuhan Sekecil apapun Jadikan mereka hamba-hamba yang setia Tuhan Dan Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar Pekerjaan yang lebih besar Kekayaan yang lebih besar Karena engkau mendapati hamba-hamba yang setia Kepada perkara yang kecil Tuhan biar kirinya anugerahmu Membawa kami Semakin kami belajar Betapa anugerah Tuhan dalam kehidupan kami Sungguh besar Tuhan Kasih karunia yang Tuhan berikan Limpahkan dalam kehidupan kami Sungguh luar biasa Tidak terbanding dan tidak terbayar Tuhan Sehingga kami rindu Untuk menjadi hamba-hamba yang taat Setia Melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami Menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami Melipat gandakan Talenta-talenta yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami Jadikan kami hamba yang berkenan Yang membuat Tuhan tersenyum Waktu kami melakukan segala sesuatunya Dengan kesetiaan Terima kasih Tuhan Terima kasih Biar berkatmu berlimpah Buat setiap umatmu Jemaatmu yang mendengarkan firman ini Dan kiranya kau memberkati kehidupan mereka Berkati rumah tangga Usaha pekerjaan Pelayanan Studi Apapun yang mereka kerjakan Tuhan sertai dan berikan keberhasilan Dan kiranya saat ini Tuhan kau melimpahkan berkatmu Kiranya berkat yang berlimpah dari Allah Bapak Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Dan bersyukur Tuhan yang manis dengan roh kudus Senantiasa menyertai Mulai hari ini Sampai Maranatha Bahkan sampai selama-lamanya Amin